Intro Dalam gelaran rapat koordinasi putusan administrasi pemilu ternyata masih ada yang meragukan sikap bawah selu dalam mengambil sebuah keputusan yang dinilainya sebuah lembaga yang kuatuan hebat untuk melakukan pencegahan ataupun evaluasi terhadap pemilu maupun pemilu kadar Dalam gelaran rapat koordinasi putusan administrasi pemilu dengan menghadirkan narasumber pakar hukum yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Arya Barito Jalan Kertak Baru Banjarmasin Tengah dalam tengah hari Rabu 18 Desember 2019 Ternyata masih ada yang meragukan sikap bawah selu dalam mengambil sebuah keputusan yang dinilainya sebuah lembaga yang kuatuan hebat untuk melakukan pencegahan ataupun evaluasi terhadap pemilu maupun pemilu kadar Tapi pada penerapannya ataupun kenyataannya lembaga besar ini masih memiliki keterbatasan Kita lihat dalam pengalaman pemilu kemarin 2019 Sepertinya dengan kewilangan yang besar itu Pak Waslu memiliki keterbatasan Walaupun didukung dengan dasar hukum dan dasar hukum dan segala macam Pak Waslu sepertinya sehingga yang masih belum bisa memperlihatkan ruangnya yang begitu besar yang belum bisa mengeluarkan mungkin tugas dan fungsinya yang cukup besar Seperti masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Tetapi sepertinya kita di Pak Waslu ini masih berpikir ulang Apakah ini harus diproses atau kita mungkin sekedar ya sama-sama cari aman Oleh itu saya ingin mungkin sedikit bertanya apakah ada tips atau adakah penelitian yang pernah diadakan oleh penduduk sendiri Bahwa apa sih yang menyebabkan Pak Waslu dan kekuatan dasar hukumnya dan kewenangannya masih memiliki keterbatasan dan masih belum bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya yang dimiliki Peneliti hukum perkumpulan untuk pemiluan demokrasi Fadli Ram Daniel SHMH Pak Hidu Takuni meminta Bawaslu untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran pemilihan umum Karena dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya penindakan pelanggaran pemilu masih dirasakan warga belum maksimal Sehingga pelanggaran pemilu tersebut masih terjadi Sehingga Bawaslu harus memikirkan dengan siklus pemilu mendatang Terkait ketidakpercayaan terhadap Bawaslu Ujar Fadli Ram Daniel Karena adanya kewenangan wan penyelesaian putusan yang memang baru Maka perlu adanya percepatan adaptasi diantaranya menyiapkan internal Bawaslu Pertanyaan yang sebetulnya merefleksikan adaptasi kewenangan yang masih berjalan Kita kan tahu ini kan kewenangan yang baru ya Dan bukan baru sebetulnya Melakukan penanganan pelanggaran administrasi memang sudah dari dulu diberikan Tapi ketika penyelesaiannya dalam bentuk putusan ini kan memang baru Nah adaptasinya memang harus dilakukan percepatan-percepatan Menyiapkan instrumen di internal Bawaslu Menyiapkan hukuman caranya, kemudian manajemen perkaranya Itu memang harus betul disiapkan Termasuk juga peningkatan kapasitas Soal pengumpulan keterangan, soal membuktikan unsur pelanggaran Nah itu menjadi penting sih yang menurut saya harus segera disiapkan Sementara itu Komisioner Bawaslu Kalimantan Selatan Azhar Ridhani SHIMIP Menganggap wajar bila masih ada keraguan Karena dalam administratif tentu ada empat putusan yang bisa dikeluarkan Dan diberikan sanksi kepada peserta pemilu Azhar Ridhani menegaskan Bawaslu adalah pintu satu-satunya laporan yang berkenan mekanisme Dan prosedur dalam pemilu Sehingga diharapkan sosialisasi fungsi Bawaslu terkait dengan kewenangan administratif Yang mana Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentu berbeda dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2018 Bisa dipahami oleh seberatan pihak Sehingga Pilkada 2020 mendatang berjalan dengan baik wan lancar Bahwa pintu satu-satunya Laporan yang disampaikan Jadi tidak ada pintu lain Tidak ada lembaga yang dapat menerima laporan Tujuannya adalah merangka untuk bersosialisasikan Kewenang fungsi Bawaslu terkait dengan kewenangannya menjadi administratif Karena Undang-Undang 7 tahun 2017 tentu saja berbeda dengan Undang-Undang 10 tahun 2019 Terkait dengan pelaksana Pilkada Oleh karena itu kami ingin menyampaikan Dua aspek kewenangan regulasi ini Jangan sampai nanti masyarakat Tidak mengetahuinya Oleh karena itu kami Menyampaikan itu Dari akademisi Nanti ada masukan masyarakat Para mahasiswa Pemilih pemula Karena kewenangan ini kan sudah selesai Kami beralih pada kewenangan baru Kegiatan ini juga menghadirkan Narasumber Akademisi Hukum Tata Negara UGM Dr. Zainal Arifin Mukhtar SHLLM Prof. Dr. Hadin Mujad SHMHUM Kuan Dr. Ihsan Anwari SHMH Nanti malam Kegiatannya Terima kasih